Dalam konsep iman, konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ketaatan Konsep iman itu tidak hanya melulu membahas tentang ibadah Tapi tentang konsep iman itu juga membicarakan tentang loyalitas dan permusuhan Karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan iman kita Rasulullah itu ketika menjadi nabi, ada Abu Jahal dan Abu Lahab Walaupun disitu ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab Ketika kita menjumpai nabi bertemu Abu Bakar dan Umar Disitulah kita paham iman itu selalu menghadirkan loyalitas Maka loyalitas Abu Bakar dan Umar diberikan kepada nabi Tapi ketika kita menjumpai Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab Disitulah kita paham keimanan itu pasti mendapati permusuhan Kita mau, tidak mau, sadar atau tidak sadar Maka sesungguhnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan Mencari musuh itu haram di dalam Islam Tapi bagaimanapun kita di dalam iman ini pasti kita akan mendapatkan musuh yang ada di hadapan kita Yang mana itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan yang Allah berikan pada kehidupan kita Ketika dihambakan diri kepada Allah Allah lalu menyampaikan dalilnya Dalilnya mana Ustaz? Bahwasannya di dalam keimanan itu kita menghadapi permusuhan Dalilnya ini kita jumpai pada surat Al-An'am 112 Ketika Allah menyampaikan Dan sesungguhnya telah kami jadikan setiap para nabi dan setiap para Rasul itu adalah musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia Musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia itu mereka membisikkan kata-kata yang indah Supaya menghalau kita dari jalur kebenaran Pada ayat ini jelas terpampang Berarti pada kehidupan kita Kalau kita beriman kepada Allah Salah satu persekuensi yang berbanding lurus dalam proses iman kita kepada Allah itu Pasti kita akan menjumpai musuh Dan permusuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah nas di dalam Al-Quran Jangan ada yang mengatakan berarti Islam itu agama yang bukan damai Ustaz Tidak Sesungguhnya Islam itu adalah agama keadilan Selama tegak keadilan maka tidak ada permusuhan Tetapi ketika keadilan tidak ditegakkan Disitulah fungsinya keimanan Membebaskan manusia dari peribadatan manusia kepada ketoliman Menuju kepada peribadatan yang murni hanya diberikan kepada Allah SWT Disitulah fungsinya Islam Islam itu mencintai dan fungsinya mencintai dan menegakkan keadilan Makanya itulah yang kita harus mengerti Setelah kita paham pada surat Al-An'am 112 Bahwasannya Islam itu memiliki satu konsep Bahwasannya kita pasti memiliki musuh Maka permusuhan itu sifatnya abadi Maka ketika seseorang itu telah tumbuh pada hatinya itu adalah keimanan Maka permusuhan yang dia adapati ketika dia beriman kepada Allah itu abadi Dia tidak bersifat temporer, dia tidak bersifat sementara tetapi dia bersifat abadi Makanya para ulama sampai mengatakan di dalam kitab-kitab mereka Sesungguhnya ada hakikat permusuhan yang sifatnya abadi Yaitu adalah antara kebenaran yang diwakili oleh para nabi dan para rasul Kemudian ada kebatilan yang diwakili oleh syaitan dan kalangan wali-walinya syaitan diantara manusia Dan itu ada dan tidak bisa kita nabikan Makanya kalau kita boleh perhatikan Sesungguhnya dosa pertamanya makhluk itu salah di dalam menentukan kesimpulan Semenjak saat itulah permusuhan itu terjadi antara manusia dengan syaitan Yang terus menggerogoti kita supaya kita menanggalkan Dan supaya kita menceraikan hidup kita dari jalan kebenaran Tentu paham Ehwan, dosa pertama manusia itu bukan sombong Desa pertamanya makhluk itu bukan sombong Dosa pertamanya makhluk itu adalah mengambil analogi dan kesimpulan yang salah Yaitu ketika iblis mendapati bahwasannya dirinya diciptakan dari api Iblis itu mendapati dirinya dari api Lalu kemudian manusia diciptakan dari tanah Lalu iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam Sehingga akhirnya disitulah tercipta sifat kesombongan Akhirnya dari salah kesimpulan itulah berujung kepada sebuah permusuhan nyata Dimulai semenjak Nabi Adam masih di syurga Sampai nanti ketika matahari terbit dari arah barat Maka semenjak salahnya mengambil kesimpulan iblis itu Maka semenjak itu permusuhan itu terus menyalah pada kehidupan kita Makanya iblis itu salah mengambil kesimpulan Kenapa dia mengatakan Engkau ciptakan dia Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api Karena lebih baik daripada Adam Ini kan salah Ternyata bukan api yang lebih baik daripada unsur tanah Tapi justru sebaliknya Unsur tanah itu lebih baik daripada unsur api Karena sifatnya api menghanguskan Sifatnya api menafikan Sifatnya api meniadakan Ada pun sifatnya tanah Sifatnya tanah itu dia menumbuhkan Sifatnya tanah itu mengadakan Sifatnya tanah itu membuahkan Dan itu jelas jauh lebih baik daripada sifatnya api Belum lagi iblis lupa Kalau tanah itu semakin lama semakin mahal Maka kemudian akhirnya kesalahan analogi yang semacam itu membuat parah Akhirnya kemudian iblis merasa dia benar Dan dia merasa lebih baik Padahal apa yang dia simpulkan itu salah Dan semenjak itu permusuhan itu terus ada Dan itu merupakan bagian dari kesekuensi logis dari keimanan kita kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton